Pemirsa keluarga pemain Garuda Muda harap-harap cemas saat nonton barang laga final Indonesia melawan Thailand dalam SEA Games Kamboja. Sorak-sorai pecah saat timnas Garuda mengalahkan tim gajah perang dengan skor akhir 5-2. Sorak-sorai pecah saat timnas Garuda berhasil merobek gawang Thailand pada laga final SEA Games 2023 Kamboja. Keluarga dan sejumlah tetangga gelandang tengah timnas Garuda Muhammad Taufani muslimudin selasa malam menggelar nonton barang di kediaman orang tua Taufani di Jalan Kejawi Permai, Tenggarong, Kalimantan Timur. Ketegangan terlihat dari wajah-wajah keluarga yang menyaksikan aksi Taufani dan kawan-kawan, terutama saat tim Thailand menyamakan skor 2-2 dan dilanjutkan ke babak tambahan waktu hingga berakhirnya pertandingan yang berjalan dengan alot dan panas. Kegembiraan atas kemenangan timnas Indonesia 5-2 atas Thailand diluapkan orang tua Taufani muslimudin dengan sejuk syukur. Malam ini merasa bahagia, merasa senang, ternyata doa-doa kita semua, doa masyarakat Indonesia, doa masyarakat Kutai Kutai Negara, doa khususnya kawan-kawan di Tenggarong, ternyata dijabah oleh Allah SWT. Selasa malam juga dipenuhi sanak famili yang menyaksikan laga Ernando Ari pada final sepak bola SIGIL 2023 Samboja. Yel-Yel tak henti diperiakan menyemangati kiper utama timnas Indonesia tersebut. Setiap kali Ernando Ari berlaga, keluarga selalu nonton bareng. Namun kali ini ibu daernando Ari tidak itu cerita karena tengah menjalankan ibadah umroh. Kalau tetangga sekitar saya rasa juga mendukung ya mas, banyak yang mencukur. Kalau lewat pagi itu ada, mbak, main build natifan malam, gempa, menang gempa, selalu seperti itu. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tim kontributor INews melaporkan.